Selama bulan Ramadan, sebuah desa di Kabupaten Sumarang menggelar pasar tiban setiap sore. Diambil dari kata bukaan atau bukan, pasar ini menyajikan aneh keolahan takjir dan makanan untuk berbuka puasa. Saat mentari mulai condong di ufuk barat, gang perkampungan di Kecamatan Suruh, Kabupaten Sumarang mulai ramai dipadati warga. Jalan sepanjang 50 meter di desa kauman ini menjadi surga para pemburu menu berbuka dan dikenal dengan nama pasar bukan. Diambil dari kata bukaan yang dilafalkan dengan dialek Jawa menjadi bukan, pasar ini hanya ada di bulan Ramadan. Pasar ini menyediakan aneka menu berbuka mulai dari takjir hingga makanan berat untuk santap malam dan sahur. Sangat terbantu sekali, kita tidak usah repat-repat masak untuk kita yang khususnya yang kerja. Pagi, pulang pagi, pulang sore kan tidak usah masak, disini sudah terdekat, sedia, secara terbantu sekali. Keberadaan pasar bukan sejak 10 tahun terakhir menjadi salah satu sarana melestarikan kulinar tradisional khas ini. Salah satunya adalah jemunak, jajanan tradisional yang terbuat dari singkong ini hanya ada saat bulan puasa. Kehadiran pasar bukan memang selalu mewarnai suasana bulan Ramadan di desa kauman. Jika Anda ingin praktis dalam menyiapkan menu berbuka puasa, tak ada salahnya mencoba berwisata kuliner di tempat ini. Hidha Ilyanto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati!